Selamat pagi anak-anak-anak sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sihat untuk kita semua Pada test ini Kita akan melanjutkan bahasan kita Nanti dalam AMM Berantik paso dalam Dismit Dan untuk test ini yang adalah test Penutup sebelum kita OKF Kita akan membahas tentang Cycle Inventory Baik Jadi Topik pada sesi ke-7 ini Itu adalah Managing ekonomis off-scale Inless supply chain Dan topik yang akan kita bahas adalah Cycle Inventory Setelah mengikuti sesi ini Diharapkan kita bisa menghitung Biaya dalam pemilihan hot size Optimal dan cycle inventory Dalam Rampai Pasok Juga menjelaskan Dampak diskon kuantitas Terhadap hot size Dan cycle inventory Kemudian merancang Skema diskon yang tepat Untuk Rampai Pasok Menjelaskan dampak promosi Terhadap hot size Dan cycle inventory Dan juga mengidentifikasi Aspek managerial Dalam meredusi Hot size dan cycle inventory Tanpa menaikkan biaya Dalam Rampai Pasok Nah Anjuan utama Dari Perasan kita ini adalah Dari Copa dan Mendel Chapter 11 Outline dari sesi ini Jadi kita nanti akan diskusi Tentang peran cycle inventory Dalam Rampai Pasok Kemudian skala ekonomis Untuk mengeksploitasi Fixed cost Skala ekonomis Untuk mengeksploitasi Diskon kuantitas Diskon jangka pendek Sebagai upaya promosi Mengelola cycle inventory Untuk multi-edged loan Dan juga estimasi cycle inventory Tentang peran cycle inventory Tentang peran cycle inventory Tentang peran cycle inventory Baik kita akan mulai bahasan kita Kita akan refresh Peran inventory dalam Rampai Pasok ya Kalau anda ingat dalam Manajemen lokasi Tentang inventory Inventory itu di satu sisi Di sebelah kanan Ini kita gunakan Untuk menjaga responsiveness Atau menjaga Evaluabilitas Keterjaan produk Yang akan dipakai Untuk memenuhi Ekspetasi customer Dan Ini kita bicara Service level Kalau gini ya Service responsiveness Di satu sisi Kita juga harus Memiliki efisiensi ya Mengedepankan efisiensi Dalam manajemen inventory Nah disini kita bagi inventory Itu dalam tiga Kategori inventory Yaitu ada cycle inventory Ini yang Terkait dengan Konteks bahasan kita Pada hari ini Kemudian Safety inventory Jadi Cycle inventory itu Kaitannya adalah Skala ekonomis Kemudian safety inventory Itu kaitannya adalah Bagaimana mengantisipasi Variabilitas Supply and demand Kemudian Seasonal inventory Itu adalah inventory Yang digunakan Untuk mengantisipasi Variabilitas Karena musim Dan inventory itu Sendiri itu adalah Sebagai buffer Salah satu peran dari inventory Itu adalah Sweat buffer Namun demikian Dengan tetap Menjaga Service level Pada customer Kita juga Harus bisa Mengendalikan biaya Jadi perannya nanti kita adalah Merejuice Buffer inventory Dan dengan demikian Juga bisa Merejuice Waiting time Jadi waktu Untuk menunggu Pemenuhan order Kemudian Merejuice material Full time Kaitannya dengan Bagaimana Perkutaran material Tertermin dalam Full time Kemudian Untuk mengimprove Forecasting Jadi ketepatan Akurasi forecast Dan juga Pada ujungnya adalah Bagaimana kita bisa Meningkatkan matching Antara supply Dengan demand Di dalam Pantipasokan Nah ada beberapa Istilah Atau Hal-hal yang Berkait dengan Inventory Yang pertama adalah Load atau Bad size Load atau Bad size Itu adalah Jumlah atau Kualitas yang Diproduksi Atau di order Oleh perusahaan Dalam wabung tertentu Jadi Load atau Badge itu Sekumpulan Unit Yang kita pesen Atau yang kita Produksi Yang kita Bagaimana 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 Dalam wabung tertentu Kemudian cycle Inventory itu sendiri Merupakan rata-rata Inventory Yang disimpan Dalam Pantipasok Jadi rata-rata Kita bicara Rata-rata Kalau bicara Cycle inventory Atas kelembian Produksi Atau pembelian Terhadap Material yang Di order oleh Pelanggan Terhadap Produk yang Di order Jadi Maksudnya Jadi kalau kita Bicara Kita Sebagai manufaktur Itu adalah Kita pada Satu period Tertentu Memproduksi Sejumlah unit Tertentu Atau sejumlah Lot tertentu Kemudian pada Perbedaan Yang sama Kita Menjual Dalam jumlah Tertentu juga Nah Selisih antara Yang kita Produksi Atau yang Kita punya Dengan yang Terjual Atau yang Demand oleh Customer Itu yang Sebagai Inventory Sebagai inventory Sebagai inventory Nah cycle inventory Itu adalah Rata-rata Dari inventory Tersebut Nah disini Ada notari Ada notari Key itu adalah Lot tertentu Desai sebuah order Kemudian D besar itu Sebagai demand Persatuan waktu Cycle inventory Oleh karena itu Adalah Key berdua Jadi rata-rata Inventory yang Kita simpan Sedangkan Average flow time Itu adalah Average inventory Dibagi dengan Average flow rate Nah Average flow time Dari cycle inventory Itu adalah Key per D Kali D Kemudian Profil dari inventory Itu sendiri Kalau kita visualisatikan Dalam bentuk grafik Akan seperti ini Jadi grafik ini Menunjukkan Sebagai berikut Deni Jadi pada periode tertentu Kita order Sejumlah key Begitu Order Datang Maka Jumlah inventory Akan mencapai Titik yang ini Titik ini Kemudian Inventory tersebut Kita gunakan Untuk produksi Atau untuk Jual Dalam rentang Periode tersebut Dari waktu Ke waktu Maka ini akan Berkurang Berkurang Sampai pada Titik tertentu Dimana kita Nanti akan Melakukan Order Reorder Kembali Di titik ini Kita melakukan Reorder Atau Sampai Dikuti Reorder Point Nah Karena Membutuhkan Waktu Jadi ada Leap time Selama order Kita tetap Menggunakan material Tersebut Menjual produk Tersebut Selama waktu Menunggu Ini material Kita gunakan Sehingga pada Periode tersebut Dalam waktu Menunggu Atau In time Itu nanti akan Habis Nah pada Seti Setiaan Habis Maka Inventory Material Yang kita Pesentatan Sehingga Inventory Kita akan Naik lagi Demikian seterusnya Kita pakai Sampai titik Reorder Point Kita lakukan Order lagi Dan kita gunakan Sampai Dikuti Tentu Selama Waktu Me time Kemudian Habis Dan Dalam kondisi Pasti Semua Determinifik Ini puranya Kan seperti ini Nah Average Inventory Itu adalah Rata-rata Dari Inventory Yang kita Simpan Jadi Di tengah-tengah Ini ditunjukkan Oleh Horizontal Dari Horizontal Yang membelah Grafik Inventory Nah Ini mencerminkan Average Inventory Ini secara visual Bisa kita Lihat secara Grafik Dari Inventory Seperti itu Nah Sekarang Kita coba Simulasikan AB41 Sebagai perusahaan Yang Memesan Material Sebanyak Seribu unit Jadi Yang kita pesan Jumlahnya Adalah Seribu Unit Q Seribu unit Atau seribu badge Sementara Penggunaan Ini bisa Dalam bentuk Sales Atau demand Kita meskipun Dengan D besar Demand Adalah Seratus unit Per hari Nah Dari sini Kita bisa Itung Cycle inventory Itu adalah Seribu Per dua Seribu per dua Jadi Key per dua Sama dengan 500 Dan ini Average flow time Dari cycle inventory Kita bisa hitung Every flow time Dalam ini Adalah Key per Dua Kali D Yaitu Seribu per Dua Kali 500 Sama dengan Lima hari Nah Artinya Apa Artinya Cycle inventory Itu juga Mencerminkan Berapa lama Setiap unit Produk Atau setiap unit Material Itu mengendap Dalam inventory Nah Ini Kita bisa Lihat bahwa Setiap unit Material Itu mengendap Lima hari Dalam inventory Nah Semakin pendek Cycle inventory Ini akan Semakin bagus Ini menjadi Mencerminkan Bagaimana Perputaran Material Atau produk Dalam Inventory Nah Semakin bagus Karena apa Karena every Food time Semakin pendah Semakin pendek Every food time Semakin pendek Sehingga Kebutuhan modal Kejah Juga semakin pendah Artinya Karena Modal yang kita Tenangkan Itu Itu akan cepat Kembali Jadi Cash in Cashnya Lebih pendek Dan Biaya simpan Juga menjadi Lebih pendah Ya Sekarang Tugas Anda adalah Bagaimana Agar Cycle inventory Pendek Ya Silahkan Nanti Anda Simulasikan Bagaimana Biar Cycle inventory Pendek Karena Cycle inventory Yang pendek Itu adalah Terminan Inventory Yang bagus Cycle inventory Ditimpan Untuk Kemanfaatan Sebenarnya Ekonomi Dalam Rantai Pasok Nah Biaya-biaya yang berkaitan Dengan Cycle inventory Dalam Rantai Pasok Itu dipengaruhi oleh Workside Kalau kita Menutaskan Biaya material Adalah C Kemudian Biaya order Ini Sifatnya Tetap Yaitu Biaya yang kita Keluarkan Setiap Gali Kita melakukan Order Terhadap Material Itu adalah S Holding Cost Satu Biaya penyimpanan Itu adalah H H Itu juga Bisa terbentuk Dari H Kecil Kali C Dimana H Kecil itu Mencerminkan Biaya simpan Per unit Per tahun Nah Biasanya H Kecil itu Dihitung Persentase Dari Nilai Persediaan Cycle inventory Memungkinkan Company Membeli Dalam Jumlah Atau Membeli Dalam Ukuran Untuk Meminimalkan Jumlah material Biaya order Dan juga Biaya Simpan Jadi Tujuan kita Berkaitan dengan ini Adalah bagaimana Kita Meninimalkan Biaya Persediaan Atau Inventory Cost Yaitu Beratakan Jumlah material Biaya order Dan juga Biaya simpan Ideanya Keputusan tentang Cycle inventory Harus memperhatikan Biaya keturuan Lintas Entitas Dalam Rantai pasok Jadi Biaya yang Disebankan Atau Biaya yang Ditanggung oleh Setiap entitas Dalam Rantai pasok Itu harus Dilatihkan Berkaitan dengan Keputusan Cycle inventory Nah Dalam Praseknya Kering sekali Kita temui Setiap entitas Itu membuat Keputusan Sendiri Untuk Meminimalkan Inventory Sehingga Ini akan Berkaitan pada Cycle inventory Total Cycle inventory Secara Keputusan Dengan Rantai pasok Misalnya Di tingkat manufatur Atau ON Itu nanti akan membuat Keputusan sendiri Tentang Berapa Inventory Yang akan dia simpan Untuk menamankan Atau mengantisipasi Variabilitas demand Para distributor Di tingkat distributor Dia juga akan Memutuskan Sendiri Berapa Produk yang Harusnya simpan Nanti untuk Mengamankan Atau menjaga Service level Produk yang akan Dijual kepada Retail Nah Jadi masing-masing Ini nanti Secara keseluruhan Akan berdampak Badan Cycle inventory Total Dalam Rantai pasok Nah Kipuinya disini adalah Cycle inventory Terbentuk Dalam Rantai pasok Karena Setiap entitas Dalam Setiap tahapan Entitas Dalam tahapan Rantai pasok Itu memanfaatkan Sekala ekonomi Semakin Jadi Memanfaatkan Bagaimana Agar Management inventory Ini Di masing-masing Entitas Itu bisa Memberikan Efficiency Cost Ya Sekaligus Effectiveness Atau responsiveness Sebagai Customer mereka Ya Nah Tapi ini Dikutuskan oleh Masing-masing Jadi memanfaatkan Skala ekonomi Untuk meminimumkan Cost Baik itu Material Cost Fixed Ordering Cost Dan juga Holding Cost Ya Nah Tiga-tiga situasi Pemanfaatan Skala ekonomi Sini Jadi Karakter Basar dari Pemanfaatan Skala ekonomi Yang pertama adalah Fixed 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 itu Berkenaan dengan Order Cost Ini terjadi Setiap kali Order dikirim Di tempat Dan Kemudian Supplier Membeli Discon Memberikan Discon Kualitas Jika ada Supplier yang Memberikan Discon Itu nanti Ada Pemanfaatan Discon tersebut Oleh Customer Contohnya Ketika Supplier Material Bahan Aku Misalnya Menawarkan Discon kepada Kita Kita Mungkin Akan Mengambil Discon Untuk Skala Ekonomis Kita Memangkan Dalam Raka Skala Ekonomis Supaya Memberikan Discon Dalam Raka Promosi Jadi Discon Itu Bisa Berbentuk Discon Untuk Kualitas Diterapkan Kepada Customer Customer Atau Discon Untuk Promosi Promosi Dalam Raka Mimpakan Demain Nah Ini Nanti Akan Berdampak Pada Keputusan Pemanfaatan Secara Economis Masalah Umum Dalam Cycle Inventory Itu Adalah Entimasi Biaya Order Dan Juga Biaya Simpan Biaya Order Itu Adalah OC Order Cost Dan Nah Bagaimana Mengincifikasi Biaya Incremental Dengan Bagi Dampak Keputusan Lo Sizing Holding Cost Atau sering Disput Bagi Garing Cost Itu Bisa Berupa Biaya Keusangan Atau Obsolence Cost Ini Pernah Kita Bagaimana Di Manajemen Operasi Asuransi Untuk Kerusakan Atau Pengamanan Baran Yang Kita Simpan Kemudian Extra Saving Jadi Kita Memerlukan SDN Atau Kerami Untuk Menjaga Inventory Kemudian Bunga Bunga Inventory Itu Kita Biayai Dengan Biaya Modal Dengan Modal Yang ada Bunganya Kemudian Ada Biaya Untuk Penjulian Atau Bilangan Biaya Keusahakan Biaya Dewa Warehouse Dan Sebagainya Misalkan Ordering Cost Itu Bisa Berupa Biaya Biaya Supply Kemudian Penyelenggaraan Tender Misalnya Material Dapatkan Dari Tender Kemudian Biaya Persiapan Dan Pemprosesan Order Membuka RC Kalau Kita Impor Pengiriman Barang Pemeriksaan Barang Kemudian Biaya Untuk Klinikal Dan Sebagainya Ini Jenis-jenis Biaya Kita Bisa Pisahkan Dalam Dua Kategori Ini Nanti Yang Bentuk Biaya Persiapan Holding Cost Dan Order Cost Skala Skala Ekonomis Untuk Eksploitasi Fixed Cost Kita Juga Refresh Ke Model Management Inventory Dalam Kondisi Denter Manitif Kita Mempunyai Satu Kita Membahas Model Fixed Order Quantity Untuk Material Yang Kita Beli Dengan Economic Order Quantity Atau EOP Atau Material Yang Kita Buat Dengan Production Order Quantity Kemudian Nanti Kita Amati Bagaimana Kemanhatan Quantity Score Ada Juga Model Probabilistik Dan Model Fixed Order Serior Nanti Akan Ditambahkan Satu Sini Ada Pertanyaan Kita Akan Refresh Model Fixed Order Quantity Yang Ini Sudah Anda Pelajari Di Managing Lokasi Jadi EOP YOKI Itu Ada Beberapa Asumci Yang Dikenuhi Yaitu Demain Diketahui Dan Persepat Konstan Kemudian Lidhain Diketahui Dan Persepat Konstan Material Diterima Ketika Jadi Begitu Mantra datang Itu Langsung Diterima Kemudian Tidak ada Diskon Berbasis Kualitas Kemudian Hanya Ada Dua Jenis Biaya Yaitu Order Atau Setup Dan Holding Post Dan Juga Tidak Ada Kurangan Persiaan Atau Tidak Terjadi Stockout Ini Asumsi Bagaimana EOPI Bisa Kita Gunakan Nah Kemudian Kalau Kita Hukumkan Dengan Cost Bagaimana EOPI Bisa Kita Dapatkan EOPI Itu Order Paling Order Ekonomis Jadi Order Yang Menyimpulkan Biaya Persediaan Paling Tendah Ekonomi Ini Kita Refresh Jadi 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 Ki Akan Dicapai Pada Titik Ini Yaitu Titik Perpotongan Antara Order Cost Dengan Holding Cost Nah Kalau Kita Kaitkan Dengan Tutanko Ini Akan Dicapai Pada Kurve Holding Apa Pada Kurve Tutanko Yang Paling Lendah Pada Kurve Tutanko Yang Paling Lendah Atau Pada Perpotongan Antara Holding Cost Dengan Order Cost Kemudian Bagaimana Hubungan Antara Holding Cost Dengan Order Cost Kita Analogan Seperti Ini Misalnya Order Cost Itu adalah Biaya Untuk Purchase Purchase Order Kita Membutuhkan Sejumlah Unit Tertentu Misalnya Seribu Unit Seribu Unit Produk Microbit Kita Bisa Lakukan Dengan Dua Cara Order Dimana Misalnya Cara Pertama Setiap Kali Order Itu Cumanya Satu Unit Maka Frequensi Order Itu Akan Seribu Kali Atau Alternatikan Dua Setiap Order Itu Seribu Unit Maka Frequensi Order Itu Satu Kali Dalam Satu Deloder Tentu Ini Bedanya Nanti Dampaknya Key Taruh Misalnya Kita Memutuskan Microwave Open Sebanyak 1000 Unit Setiap Pali Order Kita Harus Menanggung Biaya Untuk Pengiriman Order Postage Sebanyak 0,330 Kalau Misalnya Order Kita Lakukan Dalam Satu Periode Ini Sebanyak 1000 Unit Sebanyak 1000 Unit Berarti Kita Hanya Melakukan Satu Kali Order Dan Biayanya Itu Adalah Hanya 0,33 Sekarang Bagaimana Kalau Alternatikan Ini Yang Kita Menanggung Sekali Order Satu Unit Berapa Kali Kita Menanggung Order Karena Kita Memutuskan 1000 Unit Maka Jumlah Order Frekuensi Order Itu 1000 Kali Jika Setiap Order Mengeluarkan Biaya Order 0,33 Maka Total Biaya Order Yang Kita Menguatkan Dalam Periode Kebutuhan Ini Itu Adalah 1000 Kali 0,33 Sama Frekuensi Order Akan Semakin Besar Dengan Demikian Maka Ordering Cost Akan Semakin Besar Kita Kaitkan Dengan Ini Semakin Kecil Q Berarti Semakin Kiri Maka Order Cost Akan Semakin Besar Dan Semakin Besar Q Maka Order Cost Akan Semakin Kecil Ini Katanya Order Cost E-O-I Yang Kita Dapatkan Seperti V Mencerminkan Jumlah Unit Yang Dibesan Seperti Pesan Di Bintang Jumlah Unit Yang Dibesan Optimum Jumlah Optimum Unit Yang Dibesan Ini Yang Kita Cari Nanti Kita Pasti I Kemudian D Itu Dalam Sumlah Kebutuhan Atau Permintaan Tahunan Dalam Limit S Diaya Setup Atau Order Setiap Kali Pesan Dan H Diaya Penyimpanan Per Unit Per Tahun Kalau Kita Itung Setup Cost Atau Order Cost Dalam Tahun Itu Jumlah Kebutuhan Per Tahun Dibagi Dengan Jumlah Unit Setiap Kali Kali Biaya Order Atau Setup Setiap Kali Pesan Ini Adalah Annual Setup Cost Atau Annual Order Cost Jadi D Per I S Annual Order Cost Sementara Biaya Penyimpanan Atau Annual Order Cost Itu adalah Rata-rata Sox Yang kita Punya Kali Biaya Penyimpanan Per Unit Per Tahun Rata-rata 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 Yang kita Simpan Itu adalah K Berdua Kali S Nah Dari Grafik Ini Kita Melihat Bahwa K Optimum Itu Tersampai Pada Saat Atau Pada Perpotongan Antara Holding Cost Dengan Over Cost Berarti K Akan Optimum Jika Setup Off D Ber K Kali S 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 Holding Cost K Berdua Kali H Kalau Kita Turunkan Kita Kami Perlet K Optimum Itu Adalah 2 Kali S Per H Yang Kita Refresh Dari Management Rasional Yang Pernah Kita Tahan Tentang Management Perjayaan Nah Bagaimana Dampak Lobsizing Lobsizing Dalam Lobsizing Kita Juga Harus Menghitung Harga Material Sehingga Tupang Biaya Yang Harga Kita Tanggung Per Tahun Itu Adalah Annual Inventory Cost Itu Adalah Biaya Material Kita Masukkan Disini Total Inventory Cost Sama Dengan C D Dimana Itu Adalah Harga Material Per Minit Ditambah Dengan Ordering Cost Yaitu Yang Tadi Ini Di Kali S Ditambah Holding Cost Yaitu K Per Dua Kali H Nah Ini Adalah Total Biaya Inventory Total Inventory Cost Ini Adalah Biaya Material Ditambah Biaya Order Biaya 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 Kemudian Kalau kita Kaitkan Dengan Berat Kali Frekuensi Order Kita Dengan Bidah Kita Tinggal Menghitung N Betar Frekuensi Order Dalam Satu Tahun Itu Jumlah Kebutuhan Per Tahun Dibagi Dengan Key Optimal Sedangkan Lentang Waktu Angkar Order Kalau kita Mempunyai Demand Per Tahun Sama Dengan Dibus Tahun Maka Demand Harian Itu Adalah Dibus Per Cumlah Harian Dalam Satu Tahun Ini Dibus Tahun Demand Per Tahun N Itu Adalah Setup Atau Order Cost Setup Cual Kita Membuat Order Itu Kalau kita Membeli Per Order Order Cost Atau Caring Cost Itu Adalah Pian Penyimpanan Dibus 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 Rup Ada Di Sini Pada Pintan Perjuangan Berapa Kita Harus Memesan Kembali Melakukan Reorder dikecil kali L L itu adalah waktu tunggu dikecil dan seluruh pemakaian rata-rata per hari dikecil kali L ini adalah ROT baik, kita pikir ini Anda sudah memahami semua karena ini kita cuma mengulang dari management operasional contoh, HP 41 electronic supply memiliki tingkat penjualan laptop seribu ini per bulan biaya untuk penyimpanan order transportasi, biaya untuk membuat order untuk transportasi dan penelitian pesanan itu adalah Rp4.000 sekali order ini merupakan order cost harga beli laptop adalah Rp500.000 dan untuk menyimpan di bidang membutuhkan biaya 20% dari nilai barang yang kita simpan dari nilai laptop yang kita simpan berapa jumlah yang harus dipesan dengan informasi yang seperti ini maka kita dengan mudah akan bisa menghitung di bidang kebutuhan adalah Rp1.000 per bulan berarti kalau 1 tahun itu adalah Rp1.000 x Rp12.000 Rp12.000 per tahun order cost per lot per lot atau X itu adalah Rp4.000 per order kemudian unit cost per laptop itu adalah Rp500.000 jadi harga beli laptop itu adalah Rp500.000 kemudian holding cost adalah 20% dari nilai barang yang disimpan sehingga waktu itu kalau saya waktu jimpan itu adalah 2 x D x I 2 x D x S 2 x D x S dibagi 0,2 x P P ini adalah harga material per unit ini sama dengan 980 unit ya 980 unit ini 980 unit ya kita coba melakukan perhitungan dengan negatif ya untuk mengecek parameter-parameter yang berkaitan dengan biaya perusiaan ya ini ini lennyor order cost seperti Rp2 untuk terus Rp2 dil dan lagi 0 dan dan ditutup biaya perjalan Nah dari sini kita bisa hitung Every profile yaitu I per 2 kali B Sama dengan 0,041 tahun Atau 0,499 Apa artinya? Silahkan nanti Anda Kesehatan sendiri ya Baik Selanjutnya bagaimana dengan Andanya fixed order Untuk quantity discount Fixed order untuk quantity Kita cek Bagaimana jika manager ingin mengurangi Kuantitas order untuk melakukan Every profile time Jadi every profile time yang bagus itu adalah Every profile time yang pending Misalnya Kita ingin menurunkan Ki Menjadi 200 unit Nah kalau Ki kita turunkan 200 unit Untuk mengurangi every profile time Every profile time Misalnya Itu adalah Every profile time Kita hitung dengan Ki per 2 kali D Begitu Ki kita turunkan Maka every profile time itu akan Turun juga Menjadi semakin pendek Kalau misalnya Every profile time itu Kita akan turunkan ya Misal menjadi 200 unit Jadi kinya akan kita turunkan Menjadi 200 unit Ini dampaknya adalah S sama dengan A kali D Kali I Yang optimal tadi Kuantitas Dibagi 2 kali D Dimana A itu adalah 20% D nya itu adalah harga per unit Waptop kita Kemudian I nya Kita turunkan Yang tadinya 980 Menjadi 200 Ya Sehingga Total S nya Itu adalah 166 Koma 67 Rp Yang tadinya 4000 Yang tadinya 4000 Oke Nah Agar tetap optimal Maka manager Harus menurunkan Order cost Dari 4000 Menjadi 166 Koma 67 Sekali Kita lihat Dampak selanjutnya Total Order cost Dan holding cost Relatif stabil Jika order Sejumlah EOB Ya Kemudian Dalam kebutuhan Maka Terjadi trade off Antara order cost Dan holding cost Tadi Kurbenya Sudah kita lihat Jadi perlawanan Kalau order cost Itu kurbenya Adalah turun Dari kiri atas Ke kanan bawah Maka kalau holding cost Naik dari kiri bawah Ke kanan atas Kalau order cost Turun dari kiri atas Ke kanan bawah Jika demand Naik dengan faktor K Maka agar Luka optimal Portai Dari akar K Dan Dengan faktor Akar K Cycle inventory Turun Jika demand Naik Jadi Cycle inventory Nanti akan turun Jika demand Naik Ini Bisa dikalah Dari sini Cycle inventory Akan turun Jika demand Naik Itu bisa dikalah Dari sini Yang pertama adalah Ordering cost Dan holding cost Berarti Jika order Jumlah Intinya Adalah Jika Bisa Dari Bisa Biaya Order cost Dan Building cost Itu Taman Dan dalam Ketika Note 5 Terjadi Trade off Antara order cost Dan Building cost Kita tadi Dari Di Grafiknya Jadi Order cost Itu Grafiknya Menurun Dari kiri atas Ke kanan bawah Semakin Banyak Key Maka Order cost Akan semakin Turun Sementara Holding cost Itu Berlawanan Yaitu Naik Dari kiri Bawah Ke kanan Atas Semakin Banyak Key Maka Building cost Akan semakin Tinggi Jika demand Naik Dengan Faktor K Maka Asal Top Optimal Cost Akan Naik Dengan Akar K Dan Order Juga Naik Dengan Faktor Akar K Cycle Inventory Turun Jika Dengan Naik Ini Prinsipnya Penurunan Order cost Itu Antara Lain Dilakukan Dengan Para Transport Tadi Salah satu Variable Yang Kita Minit Itu Transport Tadi Kita Akan Lihat Bagaimana Agregasi Multiple Product Dalam Hingel Order Akan Berdampak Pada Penurunan Transport Tadi Nanti Transport Tadi Merupakan Contributor Siklikan Terhadap Fix Cost Per Order Jadi Order Cost Itu Sangat Ditentukan Oleh Biaya Transport Ini Menjadi Kontributor Yang Signifikan Agregasi Dilakukan Jadi Agregasi Itu Penyatuan Pengumpulan Dilakukan Dengan Kombinasi Pengiriman Untuk Beragam Produk Dari Supplier Yang Sama Jadi Dalam hal Ini Kita Bisa Memangkan Stim Over All Fix Cost Atau Set Over More Than Sama Kita Akan Memangkan Produk Dalam Satu Sip Kemudian Yang Kedua Itu Satu Sip Untuk Order Yang Berbeda Beda Nah Sebetulnya Nanti Kita Berharap Loss Untuk Siap Produk Akan Bisa Kurang Bisa Diburunkan Ada Alternatif Kita Bisa Melakukan Sipman Secara Single Single Delivery Jadi Beragam Supplier Atau Satu Dipakai Untuk Multiple Ritera Jadi Kalau Misalnya Kita Membeli Dari Banyak Supplier Banyak Tentor Itu Nanti Dikirim Melalui Satu Sipman Satu Delivery Atau Kalau Misalnya Kita Mau Mengirim Sebanyak Retailer Tapi Kita Mengirimkan Dengan Dalam Satu Terlebih Agregasi Agregasi Produk Retailer Memungkinkan Pengurangan Dalam Loss Sight Untuk Produk Secara Individu Karena Fixed Order Diburunkan Banyak Korup Banyak Retailer Atau Banyak Supplier Jadi Aperikasi Ini Nanti Akan Bisa Mengurangi Loss Sight Sama Dalam Adikasi Ini Satu Transport Itu Nanti Dia Transport Nanti Akan Diburunkan Sebanyak Produk Atau Banyak Retail Jadi Kalau Kita Mengkonsolidatikan Beberapa Institusi Dalam Satu Angkutan Bagaimana Banyak Retailer Atau Agregasi Untuk Produk Stipmen Tapi Untuk Banyak Produk Maka Itu Nanti Di Di Banyak Produk Atau Satu Stipmen Dipakai Pengiriman Untuk Untuk Dari Pembatan Terima Terima dari setiap merek itu sama kita setiap merek dipotor tertibar maka si optimalnya itu adalah 980 unit untuk setiap merek karena simennya sama ya minyak satu bulan itu masa yaitu empat kali berdua itu adalah rata-rata penyimpanan empat itu adalah total item yang kita miliki yaitu ada empat merek netop ya di kotanya adalah total teknologi 1960 nah kalau kita agregasikan order untuk teman-teman ini di-combine itu key-nya adalah 1960 untuk setiap merek ini dibagi dengan 4 jadi untuk 960 dibagi 4 jadi key optimal untuk setiap merek adalah 490 unit nah kita bisa menghitung cycle inventory untuk setiap merek yaitu 490 per dua atau key per dua 245 sementara total cycle inventory kalau kita agregasikan kalau tidak total daripada penerbangan itu adalah 1960-32,980 unit ini akan menurunkan kalau kita menurunkan aplikasi order kita bisa menghitung sebab itu every full time inventory moving cost untuk empat netop pemanfaatan kapasitas itu bisa didekati dengan isu tentang transportasi ya jadi dalam ini kita akan membahas slot sizing dengan multiple produk atau multi pelanggan nah dalam rakek fixed ordering cost jadi on cost atau biaya untuk order itu tergantung setidaknya pada dua elemen dari transportasi yang pertama bagian dari cost yang terkait transportasi atau ini sering disebut sebagai independent of variety yang kedua bagian dari cost yang terkait dengan loading dan receiving jadi ini cost yang keluar untuk menghandle ya pada saat loading dan menurunkan atau penerimaan barang di posisi kudang customer ada tiga senario yang bisa kita lakukan yaitu load order load di order dan dikirim terpisah untuk setiap produk kemudian senario yang kedua load di order dan dikirim bersama untuk setiap produk dan skenario yang ketiga load di order dan dikirim bersama secara selektif dan nanti akan kita lihat bagian masing-masing skenario dan dampaknya terhadap skala ekonomis sebagai contoh api 41 menjual tiga merek laptop yaitu light pro atau L metro atau M dan hippie pro demand per tahun untuk masing-masing merek itu adalah sebagai berikut untuk light pro demand per tahun adalah 12.000 unit kemudian untuk metro 1200 unit dan untuk hippie pro itu 120 unit biaya transportasi itu adalah 4.000 rupiah per pengiriman atau S kemudian setiap merek itu dibebani tambahan biaya pongkar masing-masing sebesar 1.000 rupiah per pengiriman kemudian biaya penyimpanan di gudang atau hal kecil 20% dari nilai barang yang disimpan sedangkan harga beli untuk setiap merek itu adalah light pro 500 dolar kemudian metro 500 dan hippie pro 500 sekarang kita hitung bagaimana dampak masing-masing skenario terhadap biaya order ada beberapa opsi delivery yang pertama adalah tanpa agregasi jadi setiap merek itu di order secara terpisah dengan nanti handling untuk setiap order itu masing-masing kemudian yang kedua opsinya adalah agregasi total seluruh merek dikirim dengan satu uter kemudian agregasi yang di toilet yaitu pengiriman dikirim bersama secara selektif kita akan lihat bagaimana opsi masing-masing kita akan coba ini kita gunakan Excel untuk memudahkan perhitungan ini kita lihat disini kolom itu adalah jenis atau merek laptop kemudian baris itu adalah elemen dari atau parameter-parameter yang akan kita gunakan untuk menghitung biaya persediaan email untuk masing-masing seperti ini kemudian fix source terdiri dari dua macam yaitu transportation jadi transportasi ini ada 4.000 untuk pengiriman kemudian loading-unloading masing-masing dibebani dengan 1.000 rupiah per pengiriman total fix cost oleh karena itu ini adalah tambahan antara transportation dengan loading-unloading cost ya untuk masing-masing total fix cost itu adalah 5.000 per order unit cost atau C ini adalah 500 masing-masing dan holding cost itu 20% dari nilai persediaan ya sekarang kita akan hitung optimal order masing-masing ya optimal order setiap merek ya nah disini kita akan gunakan rumus kibintang ya yaitu masing-masing akar 2 kali S ya 2 kali S kali D kali D ya dibagi dengan H kali C dibagi dengan H kali C ya kita turun ini hasilnya ya jadi untuk Light Pro optimal order itu adalah 1095 1096 unit ya kemudian untuk yang lain kita bisa lakukan hal yang sama untuk Mat Pro 346 unit dan untuk Heavy Pro 110 unit ya dengan demikian maka kita bisa menghitung ya cycle inventory bisa kita hitung yaitu key per 2 masing-masing adalah 548 untuk Light Pro kemudian 173 unit untuk Metro dan 55 unit untuk Heavy Pro ya nah untuk key masing-masing sebenarnya itu maka berapa frekuensi order untuk setiap merek ya frekuensi order dengan mudah kita hitung yaitu bagaimana frekuensi order kita hitung dengan membagi antara demand per tahun dengan key ya jadi ini 12.000 dibagi dengan key 11 kali untuk Light Pro kemudian kita copy 3 kali untuk Metro dan 1 kali untuk Heavy Pro ya ini frekuensi order masing-masing merek ya nah kalau begitu maka kita akan hitung inventory cost ya untuk masing-masing merek yang terdiri dari annual ordering cost dan annual holding cost ya annual order cost yaitu annual order cost itu adalah frekuensi order kali biaya order ya kali order atau kalau dari rumus EUQ kita akan mendapatkan D per K kali S ya D per K sudah kita hitung yaitu frekuensi order ini 11 kali kali biaya order sekali order dalam hal ini adalah total fixed cost per order jadi disini 54772 ini 54772 rupiah untuk light pro 17321 untuk metro dan 5477 untuk heavy pro ya kemudian kita akan hitung holding cost ya annual holding cost annual holding cost bagaimana rumusnya kita bisa ambil dari rumus EUQ annual holding cost itu adalah key per 2 ya key per 2 jadi rata-rata persediaan kali tarif biaya penyimpanan ya di per 2 kali tarif biaya penyimpanan itu adalah 20% kali nilai beli per unit ya ini nah disini sekaligus memuktikan bahwa kuuntiti optimal untuk order itu dicapai bila mana ordering cost sama dengan holding cost ya ini order cost 54772 dan holding cost 54772 ya untuk light pro kemudian 17321 untuk metro dan 5477 untuk evi pro ya baik bagaimana average flow time ya untuk masing-masing merek ya every flow time itu kita hitung dari rumus ini disini every flow time every flow time disini kita hitung dari ki per 2 kali d d yaitu ki per 2 kali sorry ki per 2 kali d Ki per 2 kali D Ki per 2 kali D sama dengan 0,456 tahun 0,456 tahun kalau kita hitung dalam tahun 0,046 0,046 ini dalam tahun kalau kita hitung dalam minggu 1 tahun 52 minggu ini kali 52 untuk Light Pro itu adalah 2,37 minggu untuk Mate Pro itu 7,5 minggu dan untuk Healy Pro 23,73 minggu dari sini bisa kita lihat bahwa setiap merek nantinya itu akan mempunyai parameter-parameter inventory yang bervariati sebagai contoh di sini karena Light Pro itu memiliki demand yang paling tinggi maka Every Port Time-nya itu juga paling kecil sementara Healy Pro karena memiliki demand yang paling rendah maka Every Port Time-nya ini paling tinggi jadi setiap merek itu tersemin image inventory-nya ini adalah perhitungan untuk load sizing multiple product di mana masing-masing produk di order tersendiri jadi terpisah-pisah nah bagaimana skenario-skenario yang ketiga tadi itu akan kita simulasikan yang pertama dengan agregasi langkah-langkahnya adalah tentukan kombinasi fixed order cost di mana kombinasi fixed order cost di sini adalah S bintang sama dengan S ditambah S untuk masing-masing item produk jadi dalam hal ini S itu adalah biaya order fixed cost order ditambah dengan tambahan biaya order untuk setiap itemnya yaitu S untuk Light Pro S untuk Metro dan S untuk DT Pro Annual order cost dalam hal ini S bintang N di mana N adalah frekuensi order yaitu N adalah N bintang akar annual demand untuk masing-masing item kalikan persentase biaya inventory masing-masing item kali harga beli masing-masing item jadi di sini annual demand untuk Light Pro kalikan persentase biaya inventory kali harga per unit Light Pro ditambah annual demand untuk Metro kali persentase inventory biaya inventory untuk Metro kali harga beli Metro per unit dan annual demand untuk Heavy Pro kalikan persentase biaya inventory dari Heavy Pro kalikan harga beli per unit Heavy Pro dibagi dengan 2 kali S bintang atau untuk K item maka N bintang itu adalah akar dari DI kali HCI annual demand untuk item I kali persentase inventory biaya inventory untuk item I kali harga beli per unit item I dibagi dengan 2 kali S bintang dimana I dimulai dari 1 sampai dengan K ini order cost langkah kedua hitung annual holding cost yaitu annual demand untuk masing-masing item kalikan persentase biaya inventory untuk masing-masing item kali harga beli per unit masing-masing item dibagi 2 kali N masing-masing di kalikan dalam hal ini adalah annual demand untuk light pro kalikan persentase biaya inventory untuk light pro kalikan harga beli per unit light pro dibagi 2 N ditambah sampai dengan heavy bro ini untuk annual holding cost dengan demikian maka annual annual cost itu adalah jumlah antara order cost dengan holding cost ini holding cost untuk ketiga item itu adalah ini ini adalah holding cost ini adalah order cost sekarang kita coba langkah yang pertama tentukan kombinasi fixed order cost kita akan coba pakai Excel untuk menghitung kita akan menggunakan bantuan Excel kita pergi disini ini tadi data yang tadi demand masing-masing adalah seperti ini kemudian cost masing-masing jadi transportation cost yang fixed itu adalah 4.000 ini N besar 4.000 kita tambahkan disini kemudian masing-masing merek itu dibebani dengan biaya loading dan unloading masing-masing 1.000 sehingga disini kalau kita total jointly atau secara bersama secara agregat itu adalah 3.000 sehingga total fixed cost per order itu adalah 7.000 yaitu transportation cost untuk keseluruhan item ditambah biaya masing-masing item per pengiriman kalau di total masing-masing 1.000 maka ditambahkan ini 3.000 sehingga total fixed cost per order adalah 7.000 kemudian unit cost nya masing-masing harga per unit itu adalah 500 per unit 500 500 holding cost nya sama tariknya 20% 20% 20% kalau kita hitung frekuensi order dalam hal ini itu adalah ini frekuensi order yaitu akar untuk masing-masing ya masing-masing akar demand per tahun ini untuk light pro misalnya demand per tahun kali H hanya adalah 20% kali C C nya ada 500 ini 500 kemudian ditambah dengan demand per tahun untuk metro kali H untuk metro kali C untuk metro sehingga frekuensi order per tahun untuk ketiga item ini adalah 9,75 ya 9,75 ini kalau diagregasikan maka frekuensi order per tahun adalah 9,75 ya untuk ketiga item ya untuk ketiga item nah sekarang kalau masing-masing frekuensi order nya adalah 9,75 berapa optimal order nya ya optimal order dari sini kita bisa hitung optimal order itu adalah D per frekuensi order ya kalau tadi di awal yang sebelumnya kita mencari berapa frekuensi order frekuensi order adalah D per key ya dan sekarang frekuensinya diketahui yaitu menggunakan rumusnya ini ini adalah frekuensi order nah kalau frekuensi order nya yang diketahui maka key nya bisa kita hitung ya key nya bisa kita hitung untuk masing-masing ya optimal order itu adalah D per key D per frekuensi yaitu annual demand untuk light pro itu adalah 12 ya 12 12 12.000 per frekuensi order ya 1230 unit kemudian untuk metro itu adalah annual demand nya 1300 dibagi frekuensi order ya 123 unit ya dan untuk EV pro annual demand dibagi dengan frekuensi order ya 12,3 unit nah dari sini maka kita bisa hitung cycle inventory masing-masing item ya cycle inventory masing-masing item ini dengan mudah kita akan membagi yaitu optimal order atau key ya key dibagi dengan 2 jadi rata-rata key kemudian annual holding cost ya annual holding cost ini bisa kita hitung annual demand untuk masing-masing item kalikan persentase biaya inventory ya kalikan harga beli per unit masing-masing item jadi disini ini kita dapatkan dari annual demand untuk light pro kali persentase biaya inventory untuk light pro kali harga per unit harga per unit per unit untuk light pro ya dibagi dengan 2 kali n ya n-nya itu adalah frekuensi order yaitu annual holding cost untuk light pro adalah 61 512 rupiah untuk metro ini kita tinggal copy ya 6151 rupiah dan untuk heavy pro 615 rupiah ya ya 115 rupiah ini annual holding cost masing-masing ya kemudian every flow time masing-masing item ini dengan mudah kita membagi antara key untuk masing-masing item dibagi dengan 2 kali annual demand ya di di dibagi 2 kali ini ini tahun ya tahun kalau kita hitung perminggu maka ini kalikan tahun 52 52 minggu jadi average pro time untuk masing-masing item itu hasilnya sama 2 2,67 minggu ini langkah pertama jadi mencari holding apa langkah kedua ya order cost sudah kita dapatkan holding cost ya holding cost sudah kita dapatkan sekarang kita itu order cost order cost ini adalah S bintang sama dengan annual order cost itu adalah total fixed cost per order total fixed cost per order kali frekuensi order total fixed cost per order dalam lintas itu kali frekuensi order ini salah satu dari selin sehingga annual order cost itu adalah ini annual order cost ini 9,75 ya 68 2 7 9 ya sehingga annual cost annual cost itu adalah untuk masing-masing item ini untuk live pro itu adalah annual holding cost ya ini annual holding cost masing-masing sementara karena ini akhir-akhir maka order cost dijadikan satu yaitu 68 2 7 9 total annual cost itu adalah akumulasi dari annual holding cost untuk masing-masing item ditambah dengan annual holding cost ditambah dengan jumlah dari ini annual holding cost untuk masing-masing item dengan annual order cost 1 di kanan 558 ini akhirnya 136 558 bandingkan hasil agregasi dengan tanpa agregat ya tanpa agregat tadi cycle inventory itu sudah berbeda ya kemudian annual cost itu juga berbeda ya kita lihat kalau kita akumulasi ini akan menjadi 109 ditambah 34 ditambah 10 hasilnya ini ya ini kalau kita akan memasikan untuk special item produk itu adalah 155 140 ini kalau tanpa agregat sedangkan kalau dengan agregat ini hasilnya adalah 136 558 ya 136 558 ini dengan agregasi nah bagaimana kalau alat sangkut kapasitas terbatas ya jadi ada agregasi ada kasus agregasi dengan batasan kapasitas misalnya AB41 elektronik mendatangkan produk elektronik dari ratusan pemasok dan sedang mempertimbangkan agregasi ingon logistiknya untuk menurunkan biaya transportasi biaya terangking 500 per truck dengan biaya pickup 100 per pickup kemudian rata-rata demand per produk 10.000 unit per tahun kemudian harga beli produk itu 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 60 rupiah per unit dan biaya simpan 20% dari nilai produk berapa frekuensi dan kuantitas order untuk mengoptimalkan agregasi 4 pemasok per truck ya jadi agregasi dilakukan dari multi pemasok jadi satu truck itu nanti diisi oleh 4 pemasok atau digunakan untuk mengirim barang dari 4 pemasok kemudian berapa frekuensi dan kuantitas order optimal jika setiap truck memiliki kapasitas 2500 unit ya sekali angkut itu kapasitasnya adalah 2500 unit kita akan analisis ya mulat dan kita gunakan patuan Excel nanti terima kasih selamat menikmati